Hai semua nama gue Darien dari TechOne Indonesia Dan pada video kali ini gue mau bawain konten list tentang 5 game yang aman buat PC kentang dan keren pastinya Karena kan banyak ya gamer di negara tercinta kita ini yang masih nanya tuh Bang, game buat PC kentang apa bang? Bang, PC saya kentang nih gak kuat main game-game berat gitu kan Terus ada juga yang komen, bang jangan ngomongin game-game berat dong Saya kan PCnya kentang gak bisa mainnya jadi gak relate gitu ya Kan ada yang komen-komen gitu tuh Nah gue masih banyak nemu komen-komen kayak gitu di channel-channel yang berkaitan dengan gaming pastinya Nah berangkat dari hal tersebut rasanya gue punya kesadaran lebih ya Untuk ngasih rekomendasi game yang ringan tentunya untuk PC kentang sekaligus juga game yang secara kualitas itu masterpiece Jadi yang gue kasih di list ini adalah game-game yang bukan hanya enteng gitu ya Tapi game-game yang memang punya kualitas yang juga bagus gitu Tapi sebelum masuk list ya gue mau disclaimer dulu nih Kalau semua game yang ada pada list ini itu bisa dibilang belum rilis terlalu lama gak kayak era-era PS game-game PS2 atau retro gitu ya Karena gue emang maunya fokus kepada player-player yang sekiranya kepengen main game zaman sekarang Tapi gak bisa karena keterbatasan device Makanya gue mau kasih game alternatif yang sekiranya punya mekanik mirip Dan biasanya secara tahun rilis itu gak jauh-jauh banget kok sama game-game yang rilis di jaman sekarang That's why itu yang gue rekomendasiin ke kalian So tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke listnya Yap untuk pertama adalah Cuphead Kalau kalian lihat secara grafik dari game ini emang udah keliatan ringan banget kok Hanya grafik 2D dengan nuansa kartun disini tahun 40-50an lah Jadi ngebuat art style dari game ini itu simple dan manis banget di mata gue Game ini adalah semacam game platforming gitu ya Atau game run and gun kayak game-game arcade jaman dulu Tapi punya tingkat kesulitan yang aduh gila banget dah Bener-bener susah pol dah game ini Apalagi di setiap stage-nya tentu memiliki level design yang berbeda-beda banget menurut gue Dan cukup apa ya bisa dibilang jauh banget lah perbedaannya Tapi dengan tingkat kesulitan yang kurang lebih mirip gitu Jadi sama-sama susah cuman level design-nya berbeda banget gitu Beda-beda banget Jadi gue yakin selama kalian berpindah-pindah dari stage 1 ke stage lainnya Pasti kalian akan ngulang deh Nggak mungkin gitu Kalian tuh cuma main sekali langsung kelar itu nggak bakal mungkin Karena emang kalian akan kaget sama level design-nya yang akan berbanding terbalik nih Dari stage 1 ke stage lainnya Dan kalau kalian ngerasa udah nggak kuat nih main game ini tuh udah stress gitu ya Kebawahannya tuh udah nggak fun lagi gitu main game ini gitu ya Itu kalian bisa multiplayer co-op sama temen kalian gitu ya Jadi istilahnya tuh kalian bisa berbagi rasa kekesalan kalian main game ini itu sama temen kalian Jadi kalian nggak kesal sendiri kayak orang gila gitu ya Dan tentu aja gamenya akan jadi lebih mudah untuk kalian mainkan Kalau kalian mainnya sama temen kalian pastinya Jadi worth banget nih untuk kalian coba Kalau kalian lagi pengen nyiksa diri sendiri gitu ya Lagi masukis nih Aduh aku pengen kesel gitu Nah kalian main game ini Oke di list yang kedua adalah game yang identik banget dengan GTA tapi oriental gitu ya Dan tentunya game ini tuh hits banget di era PS3 dulu pastinya Dan apalagi kalau bukan Sleeping Dogs Mungkin banyak dari kalian yang masih ngeluh nih Bang aku pengen main GTA 5 nih bang Tapi PC aku nggak kuat atau laptop aku nggak kuat bang Ini gimana nih bang gitu ya Pasti kalian nanti ngomongin gitu tuh Nah jangan khawatir Dengan device lu sekarang Mungkin bisa dibilang game Sleeping Dogs ini Itu punya spesifikasi yang cukup enteng di era sekarang Jadi menurut gue ya Kalau kalian pengen main ya Bisa-bisa aja dan lancar-lancar aja sih main game ini Udah aman gitu ya By the way game ini adalah game open world yang mirip GTA Tapi temenya tuh asya banget Ngingetin kita sama GTA Channel Town Tapi versi third personnya gitu Tapi sebenernya menurut gue game ini tuh nggak GTA-GTA banget juga kok Karena perspektif cerita yang diambil Juga karakternya utamanya adalah seorang polisi Jadi kalian akan lebih banyak menemukan misi-misi chasing Dan tailing aja gitu Tailing orang atau tailing sekelompok geng gitu ya Dibanding kalian ngerusul sana-sini Kayak game GTA gitu Karena basic aja udah jauh berbeda tuh Satunya berandalan memang gitu kan geng Satunya itu kepolisian gitu kan Dan game ini tuh seru banget Dan gue sangat enjoy sama fighting mechanism dari gamenya Yang dikasih di game ini Walaupun secara combat menurut gue rada kaku sih Secara pergerakan dan sebagainya Tapi menurut gue udah cukup enjoyable banget lah Secara mekanismnya dari kombonya segala macem udah oke banget Dan gue juga suka gunplay yang ada di game ini Yang menurut gue tuh secara mengejutkan Di eksekusi dengan cukup serius gitu Kayak ternyata dari fighting yang udah cukup bagus Mereka juga seriusin dari segi tembak-tembakannya juga Dan menurut gue gue cukup kaget Jadi ya menurut gue Kalau kalian pengen nyoba game GTA Tapi juga nggak terlalu berat-berat banget Dan menurut gue masih cukup relevan Secara mekanism dan grafix juga masih udah oke Ya menurut gue Slipindur salah satu game alternatif terbaiknya lah gitu ya Yap untuk di list ketiga Mungkin banyak orang yang ngomong Kalau seri ketiga dari Varkar itu Memanglah menjadi Varkar yang terbaik Hingga sejauh ini gitu ya Dan gue cukup setuju Karena menurut gue Daya tarik pada Varkar 3 itu Ada pada antagonisnya yang emang nyantrik banget gitu Dan ngelakuin kejahatan Karena emang gila aja Makanya banyak banget Yang demen sama karakter si Vass ini sendiri Karena menurut orang itu memorable tuh si Vass itu Tapi nggak hanya karakter aja sih Game ini juga punya cerita yang cukup kokil menurut gue Skill tree yang juga cukup banyak Dan detail dan bener-bener versatile banget atau fleksibel As of open world game juga game ini punya dunia yang cantik banget kok Biomeh hutan yang menurut gue enjoyable untuk di explore Ya bisa dibilang game ini punya mekanism yang Nggak jauh beda lah dari Varkar 4 dan Varkar 5 Jadi buat kalian yang kepengen main Varkar zaman sekarang Tapi nggak bisa karena keterbatasan device ke spek kalian yang nggak terlalu tinggi Jangan khawatir kalian bisa coba Varkar 3 ini Karena memang Varkar 3 sampai sejauh ini menurut banyak orang Yang tadi gue bilang tadi ya Yang paling best gitu Jadi yaudah Karena paling best dan juga gampang dimainkan gitu ya Maksud gue simple gitu Nggak butuh seperti tinggi ya Cobain aja lah ya Oke di list keempat adalah Batman Arkham Asylum Yap seri Arkham salah satu yang terkeren menurut gue Karena game ini juga kiblatnya Atau bisa dibilang sebagai kiblat atau benchmark Kalau kalian misalnya buat banding-bandingin Dengan game superhero zaman now gitu Jadi ini game tuh kayak semacam jadi benchmark itulah Kalau misalkan di graphics itu mungkin kayak game crisis gitu ya Ya mirip kayak gitu Karena pertama menurut gue yang jadi terbaik dari keseluruhan game superhero Menurut gue game ini adalah combat mechanism yang menurut gue Udah revolutionary banget di eranya Dan bener-bener gue ketagihan banget nih sama combatnya Mulai dari dynamic camera di setiap combo yang kita keluarin Itu ngebuat jadinya tuh immersive banget ya gamenya ya Dan hit-hit yang satisfying banget ngebuat game fighting dengan mekanisme kayak gini Emang udah top notes banget deh Dan salah satu daya tarik juga dari game Arkham Asylum ini emang Tapi gak hanya combat aja nih Game ini tuh ngasih kalian kebebasan dalam ngelarik misinya Mau stealth bisa Mau langsung beber juga bisa Tapi kedua cara tersebut itu bisa dibilang jadi asik banget dilakuin Karena memang secara level design pun game ini tuh udah keren banget Terutama stealthnya yang memang dieksekusi dengan cukup serius Dengan gadget-gadget Batman yang mendukung Karena gadgetnya tuh banyak banget dan unik-unik banget Dan sangat membantu kalian dalam melakukan stealth gitu ya Yap gue saranin banget untuk kalian coba game ini Karena rilisnya juga tuh tahun 2009 gitu Jadi gue rasa harusnya dengan spek kalian yang saat ini Yang standar-standar itu Ya bisa lah aman main game ini ya Kalian jadi cobain aja lah langsung Oke di list yang terakhir adalah Bisa dibilang ini kayak semacam game survival Karena kan beberapa waktu kebelakang Itu lagi jaman-jamannya game survival dan battle royale kan Dan memang lagi digemari banget sama banyak orang Nah gue mau rekomendasiin satu game dari kategori survival Yang wajib banget kalian coba yaitu the forest Game ini punya map yang cukup luas menurut gue Jadi ngebebasin kalian banget dalam melakukan eksplorasi Atau nyari bahan craftingan gitu Bahkan game ini juga bisa dibilang menegangkan Karena selain kalian harus berfokus bertahan hidup di alam bebas Kalian juga harus melindungi diri kalian sendiri Dari serangan suku pedalaman yang ada di game itu Dan sukunya tuh kanibal gitu ya Dan suatu waktu itu sukunya itu bisa nyerang kalian kepan aja Jadi misalkan kalian lagi bangun rumah Atau sebagain lagi aktivitas gitu Itu tuh bisa kalian tinggal bisa langsung diserang aja sama mereka gitu Jadi ya kalian mesti siap-siap juga gitu Jadi memang seru nih game gitu Untuk plot cerita sendiri memang gak terlalu berat Tapi menurut gue plot yang dihadirkan itu cukup menarik Karena di bagian akhir itu ada plot twist yang menurut gue udah oke banget sih Jadi gue juga gak nyangka cerita tuh kayak gitu Jadi ya kalo kalian pengen tau cerita kayak apa ya Kalian langsung cobain aja Dan game ini tuh juga ringan banget kok Jadi cocok banget kalo kalian main game ini tuh sama temen kalian di kala pandemi ini Jadi bener-bener mendukung banget tuh ya suasananya juga gitu Oke mungkin segitu aja list 5 game terbaik untuk PC Kentang versi gue Ya lumayan lah di tengah harga VGA yang lagi gak masuk akal ya kalian tau kan ya Keadaan yang juga gak mendukung dengan adek pandemi ini Dan kita jadi gak bisa keluar rumah untuk di device baru dan semacamnya Jadi game-game yang gue kasih pada list ini itu bisa dibilang jadi alternatif yang udah oke banget kok Untuk kalian nyobain game dengan mekanik gameplay saat ini Tapi ya gak berat-berat banget juga gitu secara spesifikasinya Jadi gak ribet udah tinggal download aja dah pokoknya So segitu aja dari gue Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TechOneIndonesia Dan jangan lupa follow instagram kita di tech.spot Untuk tau berita-berita yang akan hadir di setiap harinya gitu Jadi berita pergamingan gitu ya So sampai bertemu di video selanjutnya Gue Darian cabut dulu Ciao Sampai jumpa